Salam Pramuka Assalamualaikum Wr Wb Halo adaniku penggalang dan siaga Berjumpa kembali bersama Kak Heru Di agregatan latihan Pramuka hari ini Kali ini kita akan membahas tentang Sejarah Pramuka Indonesia Nah ada deh sebelum kita ke materi Yuk kita nyanyi bersama-sama Disini bertemu lagi Bersama Kak Heru Sinilah disini kita bertemu lagi Disini lah disini kita bertemu lagi Salam 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 Disini lah disini kita bertemu lagi Disini lah disini kita bertemu lagi Salam 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 Disini lah disini kita bertemu lagi Disinilah disini kita bertemu lagi Salam, 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 salam Disinilah disini kita bertemu lagi Salam, 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 salam Adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang materi sejarah pramuka Indonesia Organisasi Kepanduan pertama kali masuk di Indonesia pada tahun 1912 Ditandai dengan didirikan cabang Organisasi Kepanduan Belanda Atau Netherlandship Provenciation Di Jakarta peristiwa ini bersamaan dengan petahnya Perang Dunia I pada tahun 1916 Cabang Kepanduan Belanda di Indonesia diizinkan memiliki kuartir besar Sendiri terpisah dari NPO dan berganti nama menjadi Netherlands Indies Atau Badifin Farming Pada tahun 1917 Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia yang berpaham kebangsaan Dan terpisah dari NIPFI Pertama kali berdiri bernama Javana Seba Defender Organization atau JPO Yang didirikan oleh Sri Mangku Negara ketujuh di Surakarta Selanjutnya, nama pandu masih digunakan sampai hingga masa kemerdekaan Karena banyak organisasi kepanduan di Indonesia Presiden Soekarno menyatukan gerakan kebanduan tersebut dalam satu wadah yaitu Gerakan Pramuka Keputusan ini diterapkan melalui Kepres nomor 238 tahun 1961 Tentang Gerakan Pramuka yang pada tanggal 20 Mei tahun 1961 Ditandai oleh PJS Presiden RI IR Juanda Karena Presiden Soekarno sedang berkunjung ke Jepang Di dalam Kepres ini, Gerakan Pramuka oleh pemerintah diterapkan sebagai Satu-satunya badan di wilayah Indonesia yang diperkenalkan Menyelenggarakan pendidikan kepramukaan Sehingga organisasi lain yang menyerupai dan sama sifatnya dengan Gerakan Pramuka Dilarang keberadaannya Adik-adik, kalian sudah kenalkan siapa pendiri Pramuka Dunia? Ya, betul Pendiri atau perintis Gerakan Pramuka Dunia adalah Gordon Powell Sedangkan Bapak Pramuka Indonesia adalah Sri Sultan Hamungkopono IX Lahir di Sampilan Ngasem, Yogyakarta 12 April tahun 1912 Dan wafat di Washington DC, Amerika Serikat pada tanggal 1 Oktober tahun 1988 Beliau adalah seorang Raja Kesultanan Yogyakarta dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Beliau juga Wakil Presiden Republik Indonesia yang kedua antara tahun 1973 sampai dengan 1978 Beliau juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia Dan pernah menjabat sebagai Kuartir Nasional Gerakan Pramuka pada tahun 1961 sampai dengan 1974 Selanjutnya, adik-adik siaga dan penggalang Yuk kita simak sejarah kelahirnya Pramuka Indonesia Dari sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia Gagasan Bapak Pramuka Dunia, Baden Powell Yang membentuk kepramukaan dengan cepat menyebar ke berbagai negara termasuk Belanda Belanda kemudian juga mendirikan organisasi kepramukaan di wilayah jajahannya termasuk di Indonesia Tokoh-tokoh nasional Indonesia pada masa penjajahan pun membentuk organisasi kepramukaan Yang bertujuan untuk membentuk kader pergerakan nasional Hingga akhirnya setelah masa kemerdekaan dibentuklah organisasi kepanduan yang bersifat nasional Yaitu Pandu Rakyat Indonesia yang dideklarasikan di Solo tanggal 28 Desember 1945 16 tahun setelahnya yaitu pada 9 Maret 1961 Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepramukaan Indonesia di Istana Negara Salah satunya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX Presiden ingin memperbaharui kepanduan yang ada Baik dari metode maupun aktivitas pendidikan Untuk itu Presiden menyuruhkan seluruh organisasi kepanduan yang ada Untuk dilebur menjadi satu yaitu pramuka Selanjutnya tanggal 14 Agustus 1961 Gerakan pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia Seluruh kegiatan pramuka saat itu diatur dalam Kepres RI nomor 235 tahun 1961 Di hari itu juga Presiden sekaligus melantik Majelis Pimpinan Nasional Atau Mafinas Kuarnas Kuarnari di Istana Negara Selanjutnya Presiden juga menganugerahkan panji-panji kepramukaan Dan defile pramuka yang diikuti oleh sekitar 10.000 pramuka Peristiwa 14 Agustus itu kemudian dikenal dengan Hari Pramuka Hingga saat ini setiap tanggal 14 Agustus pun diperingati sebagai Hari Pramuka Indonesia Selanjutnya Presiden juga menganugerahkan panji-panji kepramukaan Selanjutnya Presiden juga menganugerahkan panji kepramukaan Dan setiap tanggal 14 Agustus pun diperkenalkan panji-panji kepramukaan Indonesia Selamat ulang tahun Pramuka yang ke-60 tahun beladik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai berjumpa di materi Pramuka berikutnya salam Pramuka